Berencana untuk liburan musim panas ke Perancis? Ada banyak banget loh tempat-tempat yang harus kalian kunjungi yang pastinya menarik dan bagus banget. Mau tau apa aja? Yuk disimak ya! Bonjour, aku Runi. Aku akan memberikan rekomendasi destinasi wisata musim panas di Perancis yang terletak di Perancis bagian selatan. Atau Sud de la France, atau disebut juga Le Midi. Rekomendasi pertama adalah tempat-tempat yang ada di kota Marseille. Disini ada banyak banget tempat-tempat yang pastinya oke banget yang harus kalian kunjungi untuk musim panas. Seperti Calon de Sugitong. Disini kalian bisa berenang atau keliling lautnya dengan kapal. Lautnya bagus banget loh. Kalian harus trekking dulu sekitar 30 menit sebelum sampai ke lautnya. Disekitar sini juga ada Calon de Sormieux, Calon de Morgue, dan lain-lain. Selanjutnya ada Plage du Prado. Ini salah satu pantai yang aku rekomendasikan banget nih di Marseille. Disini bisa berenang, berjemur, tapi tetap dapet pemandangan yang oke banget. Selanjutnya ada Vieux Poch. Ini adalah tempat di mana kapal-kapal berlabuh di Marseille. Di sekitar pelabuhan ini banyak restoran-restoran yang pemandangannya menghadap ke laut. Bagus banget deh, pastinya. Selanjutnya ada Château d'Ives. Château ini dulunya merupakan penjara yang letaknya ada di tengah laut. Kalian bisa naik kapal dari Vieux Poch Marseille dan mengunjunginya. Nah, nggak jauh dari Marseille, kalian bisa ke daerah Provence. Yang bisa kalian tempuh pakai mobil sekitar 1,5 jam dan berjarak sekitar seratusan kilometer dari kota Marseille. Daerah ini terkenal dengan padeng bunga lavender dan bunga matahari di Perancis. Hmm, cantik banget ya. Nah, di Provence ini ada daerah yang bernama Valenceau. Di setanjang jalan tolnya, kalian bisa mampir untuk melihat bunga lavender dan bunga matahari yang lagi bermekaran. Biasanya di bulan Juli-Agustus. Wah, bagus banget ya. Harus banget nih foto-foto di sini. Masih di daerah Provence, George Duvernon adalah ngarai terbesar di Eropa. Kalian bisa bermain kano di sini. Aira berwarna biru kehijauan dikelilingi oleh tebing-tebing di sekitarnya. Wah, cantik banget ya pastinya. Beranjak ke kota selanjutnya. Nice merupakan kota di Perancis yang terletak di kawasan Côte d'Azur. Atau di garis pantai atau kawasan pesisir di Perancis Laut Mediterania. Tepat di bagian selatan Perancis. Nice adalah kota yang paling banyak dikunjungi turis di Perancis lho setelah Paris. Rekomendasi tempat wisata yang pertama di Nice adalah Promenade des Anglais. Rasanya gak mungkin nih ngomongin Nice tanpa nyebutin Promenade des Anglais yang terkenal ini. Tempat ini panjangnya 7 km dan merupakan kawasan pejalan kaki yang terkenal di dunia lho. Promenade des Anglais ini membentang dari La Colline du Chateau ke Bandara Nice dengan pemandangan pantai dan laut. Selanjutnya ada Villefranche-sur-Mer. Ini adalah salah satu tempat terindah di Côte d'Azur. Dengan rumah tua, abad ke-17 yang terletak di tepi timur Nice menghadap ke pelabuhan yang megah banget. Tempat kapal-kapal pesiar berlabuh. Wow, bagus banget ya! Selanjutnya ada Saint-Jean-Côte-Ferre. Ini adalah tempat yang luar biasa banget loh kerennya. Dan salah satu tempat terindah di pantai Mediterania yang letaknya di sebelah Nice dan Villefranche-sur-Mer. Ketenangan dan iklimnya yang hangat menjadikan tujuan liburan favorit di antara bangsawan Eropa dan jutawan pendatang internasional lho. Nah, selanjutnya ada Viennese. Ini adalah salah satu pusat turis jenis yang merupakan sekumpulan jalanan sempit yang cantik banget dan dihiasi dengan berbagai tempat-tempat budaya, pusat belanja, dan restoran yang membuat tempat ini ideal banget loh untuk dikunjungi. Penasaran ya? Nah, rekomendasi terakhir adalah Kotakan. Kota ini merupakan kota kecil di kawasan Kot Dazuk sama seperti Nice. Untuk para pencipta film, pasti udah gak asing lagi nih denger nama kota ini. Karena di Cannes setiap tahunnya digelar acara tahunan Cannes Film Festival, salah satu ajang bergensi di dunia perfilman. Nah, tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi di Cannes adalah... Viopo. Tempat ini merupakan pelabuhan kapal-kapal di Cannes. Melalui pelabuhan ini, kita bisa jalan-jalan ke pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, kita juga bisa lihat banyak kapal-kapal pesiar yang sangat mewah dan megah yang berlabuh di situ. Selanjutnya ada Promenade La Croisette. Nah, tempat ini adalah salah satu tempat ikonik di Perancis di Kotakan. Jalanan ini membentang di antara pantai dan pesisir, di sepanjang jalan. Kalian bisa melihat hotel-hotel mewah dan butik mewah di sini. Nah, yang terakhir ada Lesilles de Lerang. Pulau ini terdiri dari pulau Saint-Onorra dan pulau Saint-Margret. Untuk sampai ke dua pulau ini, kalian bisa menempuhnya dengan kapal dari pelabuhan di Cannes. Kebayang ya, pasti kotanya cantik banget gak sih? Nah, sambil nunggu bisa pergi ke Perancis, ada baiknya kamu belajar bahasa Perancis dulu di Ivi, supaya pengalaman traveling kamu makin mantap. Untuk info selengkapnya, kunjungi www.iv-id.com atau di media sosial Ivi, at Ivi underscore Indonesia. Sampai ketemu di bola episode selanjutnya. Salut!